Menggerikan inilah detik-detik Rusia gempura situs amunisi depleted uranium dan rudal strom Seido, Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam itu, Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan berkelompok dengan senjata peluncuran udara jarak jauh berkrisis tinggi, serta menyerang kendaraan udara tak berawak. Di lokasi penyimpanan rudal strom Seido, amunisi depleted uranium serta pusat penyintaian radio dan juga pelatihan kelompok sabotase Angkatan Bersenjata Ukraina, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Sputnik News. Pada awal bulan ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan paket bantuan militer baru senilai $175 juta Amerika untuk Ukraina yang mencakup amunisi depleted uranium untuk tank Abrams serta peralatan pertahanan udara dan juga peluru artileri 155 mm. Sebelumnya Inggris berjanji akan memberikan amunisi depleted uranium kepada Ukraina untuk tank tempur Challenger 2 yang pada faktanya dua tank Challenger Inggris telah lenyap oleh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan bahwa Moskow akan bereaksi sebagaimana mestinya terhadap pengiriman amunisi depleted uranium ke Ukraina dan apa yang didapat oleh Ukraina saat ini semuanya telah hancur. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan bahaya senjata pasokan barat tersebut. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova akhir bulan lalu mengatakan bahwa penggunaan senjata tersebut akan mengubah sebagian wilayah Ukraina menjadi lahan kosong yang tidak bisa dihuni dengan kontaminasi radioaktif di tanah. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pengumumannya juga mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan hingga 255 tentara di wilayah ke arah Donetsk selama 24 jam terakhir. Kerugian musuh ke arah Donetsk mencapai 255 personel militer, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan juga 7 kendaraan, bunyi pernyataan kementerian tersebut. Ukraina ibu kementerian itu juga telah kehilangan lebih dari 180 tentara yang tewas dan terluka di wilayah ke arah selatan Donetsk dalam waktu 24 jam terakhir. Pertahanan Ukraina makin melemah hingga bikin Amerika Serikat kehabisan banyak modal hingga tentara di medan perang juga habis melawan Rusia. Namun Amerika tak kehabisan ide dengan mengirimkan depleted uranium dimana senjata ini berbahaya dan butuh pengawasan. Bagaimana reaksi Rusia atas ini? Kejahatan perang si pelawak semakin nyata dan terbukti banyaknya sipil yang dijadikan taming hingga ditinggalnya ratusan tentara yang terluka tanpa dievakuasi dan juga tidak diberikannya pelatihan yang layak untuk tentaranya. Membuat Zelensky dilaporkan ke ICC atau pengadilan internasional karena telah berbuat sewenang-wenang Inilah detik-detik para pemukim ilegal Israel akhirnya diusir dari tanah milik rakyat Palestina setelah aksi para tentara perlawanan mengepung wilayah yang diduduki Zionis itu berhasil diatasi dan membuat para Yahudi dikeluarkan dari tanah Palestina Aksi anak Saddam Hussein mengguncang barat siapa lagi kalau bukan rakyat Saddam Hussein yang telah berhasil membuat getar-getir Amerika dan Zionis karena dirinya mengaku segera mengkomandoi pasukan untuk pembalasan dendam munculnya rakyat ke dunia politik bikin kebetaran musuh Iraq siapa lagi kalau bukan Amerika Iran kembali membuat Israel kepanasan tentara garda revolusi Iran akhirnya berhasil mengepung wilayah udara Zionis dan memberikan pelajaran berharga bagi militer Israel untuk tidak lagi meremehkan para tentara ataupun pasukan Teheran yang kehebatannya makin meningkat bahkan Amerika dibikin terkejut apalagi Iran memiliki senjata nuklir ke arah Donets selama 24 jam terakhir kerugian musuh ke arah Donets mencapai 255 personel militer 3 kendaraan tempur lapis baja dan juga 7 kendaraan bunyi pernyataan kementerian tersebut Ukraina ibu kementerian itu juga telah kehilangan lebih dari 180 tentara yang tewas dan terluka di wilayah ke arah selatan Donets dalam waktu 24 jam terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.